Wah, barusan kita menyanyikan lagu yang indah ya. Apakah kalian suka memuji dan menyembah Allah? Tentu saja ya, tapi mengapa kita harus menyembah Allah? Karena menyembah Allah adalah cara kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas kebaikan dan perbuatannya pada kita. Juga agar kita dapat mengenal Allah lebih dalam lagi. Kita dapat menyembah Allah melalui puji-pujian, ibadah, membaca Alkitab, juga melalui doa. Seperti yang Yesus ajarkan. Mari kita lihat dari Injil Matius dan Lukas yang menceritakan tentang apa yang Yesus lakukan sewaktu ia berada di dunia. Banyak orang mengikuti dia, pria, wanita, bahkan anak-anak. Di tengah banyak orang, Yesus mengajar dan mengabarkan kabar baik. Dan menyembuhkan orang sakit. Ia juga melakukan musisat, memberi makan 5.000 orang lebih. Wah, tak terasa hari sudah mulai gelap. Sudah sepanjang hari ini, Yesus dan para mulutnya melakukan banyak hal. Kalau lause jadi Yesus, pasti lelah sekali. Karena sepanjang hari ini, jadwal Yesus padat sekali. Mungkin sebentar lagi, Yesus dan para muridnya akan pergi beristirahat. Seperti yang biasa kita lakukan kalau sudah capek beraktifitas. Kita rebahan, nonton TV atau bermalas-malasan sejenak. Eits, tunggu-tunggu apa yang akan Yesus lakukan ya. Dia meminta semua orang untuk pulang ke rumah masing-masing. Termasuk juga para murid untuk belayar tanpa Yesus. Di bukit yang gelap dan sepi, di sana Yesus berjalan sendirian. Ternyata Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa kepada Bapak di sorga. Ia ingin bersama dan berbicara kepada Allah Bapaknya. Ingin menaati kehendak Bapaknya dan meminta kepada Bapak di sorga hal-hal yang ia perlu untuk mengerjakan tugas yang Bapak berikan kepada Yesus. Bukan hanya itu. Sebelum Yesus pergi untuk menceritakan firman Allah ke banyak tempat. Pagi-pagi sekali, waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar untuk berdoa. Yesus tahu betul pentingnya memiliki waktu berdoa kepada Bapak di sorga. Para murid yang selalu bersama-sama dengan Yesus memperhatikan apa yang Yesus lakukan. Termasuk ketika Yesus menyendiri untuk berdoa kepada Bapaknya. Mereka tahu bahwa doa merupakan bagian penting dari kehidupan Yesus. Oleh sebab itu, pada suatu kali setelah Yesus selesai berdoa, berkatalah seorang dari muridnya kepadanya, Tuhan ajarlah kami berdoa. Kemudian Yesus berkata, Bapak kami yang di sorga, Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kerendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan, Dan kuasa, Dan kemuliaan, Sampai selama-lamanya. Amin. Sampai selamat menikmati.